Sehubungan dengan erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada hari Sabtu 4 Desember tahun 2021, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden telah menerima laporan dan terus memonitor dari waktu ke waktu. Atas nama Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka yang sangat mendalam atas korban yang meninggal dan korban luka-luka. Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga kepada Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan Bupati untuk segera melakukan tindakan secepat mungkin, melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, memberikan perawatan kepada korban yang luka-luka, dan melakukan penanganan dampak bencana. Bapak Presiden juga memerintahkan agar bantuan pelayanan kesehatan, penyediaan logistik, kebutuhan dasar pengungsi, serta perbaikan infrastruktur dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Kemudian pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan dan selalu meningkatkan kewaspadaan. Kita memang berada di wilayah Ring of Fire yang rawan terhadap aktivitas alam seperti erupsi gunung berapi semacam ini. Kepada Kepala Daerah dan Pejabat Pemerintah untuk selalu waspada dan mengajak masyarakat untuk selalu siaga dan waspada, saling bekerjasama untuk mengantisipasi datangnya bencana semacam ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada para korban, dan juga kepada kita semuanya, serta memudahkan kita dalam menghadapi setiap tantangan. Terima kasih. Terima kasih. Medcom.id A part of Media Group News